Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa tak hanya aparat penegak hukum, organisasi masyarakat diminta peduli untuk memerangi narkoba. Di Kabupaten Ketapang, terlebih penyalahgunaan narkoba tergolong cukup tinggi, dilihat dari sejumlah kasus yang ada. Tingginya penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Ketapang menjadi fokus pemerintah dan aparat penegak hukum dan menjadi atensi. Hal ini disusul dari ungkap kasus yang dilakukan kepolisian dan pemusnahan barang bukti oleh Kejaksaan Negeri, Kejari Ketapang selasa kemarin. Meski ungkap, terjadi penurunan jika dibandingkan di bulan yang sama di tahun 2023, namun persoalan narkotika masih mendominasi dari jumlah kasus yang ada. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Febri Hadi mengatakan, Dilihat dari pemusnahan barang bukti yang dilaksanakan Kejari Ketapang, kasus narkoba trennya masih cukup tinggi. Dalam pemberantasannya, tak hanya menjadi tugasan perat penegak hukum saja, melainkan seluruh pihak, termasuk organisasi masyarakat dan masyarakat Kabupaten Ketapang. Tas dasar ini didorong pembentukan anti-narkoba dari tingkat kecamatan sampai desa, guna menekan peredaran narkoba. Di bawah 18 kasus narkoba, yang tadi juga kita dengar, hanya beberapa kasus dan mor, maupun hal-hal yang kasus lainnya itu jauh di bawah daripada narkoba. Dan terlihat saya mengasosiasi kalau memang banyak lembaga-lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang membantu pemerintah Kabupaten Ketapang dalam menekan bahaya narkoba di Kabupaten Ketapang. Ketua DPRD Ketapang, Febriadi menambahkan, dengan kepedulian dari berbagai unsur ini setidaknya dapat menekan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Ketapang. Terima kasih telah menonton!